Aja, karena memang kan anak kecil belum bisa keluar, biasanya kita spend waktunya di luar bareng sama keluarga, dinar gitu. Tapi karena kondisinya anak-anak belum memungkinkan untuk dibawa keluar, apalagi di bawah 10 tahun. Akhirnya bikinnya di rumah, ngumpulin keluarga gitu aja sama nanya apa yang dia seneng, dia maunya apa, dia mintanya apa. Yaudah kita sebagai orang tua ngasih yang dia pengen aja. Mas, kemarin kan sempat hunting ya Mas Nika, Mbausi, sama kakak Amel juga hunting sendiri-siri. Nah itu memang hunting kado maksudnya, hunting kado gitu, itu gimana Mas? Itu yang memang ada requestan dari Seva sendiri Mas? Ya, kita tanya sama anaknya, dia maunya apa, udah itu aja. Oke, Mas, itu namanya, pas buka kado itu kan Seva satu-satu ditemukan Mas Nika ya. Nah itu dia mulai dari kecil sampai gede. Memang itu dia ekspresinya kayak gitu pas buka, dia sesen. Memang gitu apa yang udah nggak dipakai biasanya kita hibain ke anak-anak lain yang kurang beruntung. Karena memang udah ada halangan untuk beberapa tempat untuk kita oper main aneh anak-anak lah kan mereka juga tumbuh. Jadi main aneh juga banyak yang udah nggak dimainin daripada mimpi. Tapi pernah nggak Mas kalau luang tahun misalnya nggak dibiasain kasih kado gitu, terus dia seneng nggak? Sebenernya nggak mimpi, nggak berlebihan kalau mimpi tanya gitu. Kita selalu tanya apa maunya anak-anak dan selama nggak berlebihan sih menurutnya, nggak ada salahnya. Kak, jadi bilang ini kan kalau hobi main goloknya, kenapa sih cinta hobi? Jadi bilang kalau mau tanya lho, gini lho? Tergantung lah, tapi kalau hobi namanya orang suka, ya kayaknya harga nggak aja. Kompakannya yang artinya dengan mau saya sendiri nggak ikut? Iya, jadi memang saya punya beberapa olahraga yang kebetulan bareng. Saya main sepeda bareng, main pertimbangan bareng. Jadi lebih enak aja kalau misalnya nggak ada temen main, nggak ada temen pairingan main, bisa langsung ada di sana. Berapa hari lalu kan Bang Gika juga main golok sama Bang Suri sama Bang Wendri. Nah kan saya kompak di dalam kaki juga, di program, kompak di luar juga nih, gimana nih? Ya memang itu salah satu cara kita bonding sih gitu, supaya apalagi kita sekarang, saya temenan sama mereka juga udah lama, kebetulan sekarang punya hobi bareng, dapet kerjaannya di satu program yang sama, jadi kayaknya itu membantu bondingnya kita, kemistrinya biar lebih jalan. Bagaimana ketika kan memungkinkan anak-anak lagi nih, kan dia beranjak dewasa, agar ada ketakutan kita sendiri nggak sih, kan kalau terlalu cewek nih, jadi overprotektif atau nggak? Kalau ketakutan setiap orang itu pasti adalah ke anak, tapi pada akhirnya saya prinsipnya gini aja, dulu saya waktu seumur mereka, ketika terlalu dikekang juga akhirnya lakuin hal-hal yang kita khawatirkan jam-jam gitu, karena rasa penasarannya mungkin, atau kebawa lingkungannya, atau kebawa teman-temannya, dan lain-lain. Pada akhirnya kita tarik luar aja, dan yang paling benar adalah menempatkan diri jadi temannya dia, jadi sejauh ini, alhamdulillah sih, cara ini berhasil di keluarga saya, anak-anak saya yang udah mulai ABIG lah, ibaratnya udah 17 tahun tuh, terbuka sama semua hal yang dia pengen tahu, sama semua hal yang baru dia dengar atau dia baru lihat, dia tanyain ke orang tuanya, jadi lebih baik info itu dapetnya dari orang tuanya. Dulu kekhawatiran saya berlebihan sih, karena dia namanya anak perempuan ya, kan saya juga tahu gimana laki-laki gitu pada akhirnya. Tapi lama-lama makin ke sini, saya percaya ke anaknya makin gede, anaknya juga bisa menunjukkan tanggung jawabnya makin kelihatan di penontonnya, jadi kekhawatiran itu lama-lama berkurang. Mas, tidak, ya, akhirnya tadi berpengaruh di barang, olahraga, saya bago bareng sama-sama, itu jadi salah satu untuk memperkuat juga, supaya guna rumahnya makin-makin. Enggak disengaja untuk itu, tapi jadi tambah happy aja, maksudnya kita punya aktivitas yang kita lakiin bareng-bareng aja gitu. Di tengah kesibukan masing-masing, pada akhirnya kita bisa spend waktu di hobi kita. Tapi seharusnya orang-orang punya tanggung jawab, orang-orang harus itu? Enggak harus sih, semua orang punya caranya masing-masing, dan kebetulan itu ada di keluarga saya, yang mungkin dianggap orang, oh jangan-jangan ini buat meningkatkan harmonisnya keluarga, ya mungkin ada benarnya juga, tapi saya enggak targetin untuk itu, maksudnya kita cuma punya hobi bareng, ya seneng aja, kita punya kesukaan. Apa di rutin ini jadwalnya sebulan sekali? Oh saya, kalau Gop sama Usi, kadang-kadang bisa main bareng, kadang-kadang Usi punya circle-nya sendiri, saya punya circle-nya sendiri, tapi jelas sama-sama tau lah, kalau di waktu itu. Kalau Kasuri sama Kalim ini kan untuk baru udah main bareng, terus kalau ada rencana kayak bikin jadwal bareng-bareng lagi gak sih? Enggak tau ya, ini kebetulan baru ngumpul kita teman-teman artis, karena Gilang bikin turnamen, tadi sih obrolannya di ruangan, bilangnya, wah serius ya kalau bikin gini ya, kita rutin-gin aja nanti ya, abang-abang-abang mungkin banyak teman-teman lain yang hari ini gak bisa gabung, jadi nanti ke depannya makin-makin. Pak Keman mau diajakin belajar juga untuk gue sendiri? Ah, gak mau dia, gak mau-mau. Ini rapatnya udah menarik baca, belum sih? Enggak, dia gak punya. Terima kasih.